Unit tipikor Satres Krim Polresta Magelang berhasil melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus penghutan liar berkedok program percepatan pendidikan profesi guru atau PPG di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Inilah video amatir saat Unit tipikor Satres Krim Polresta Magelang melakukan operasi tangkap tangan kasus penghutan liar program percepatan pendidikan profesi guru yang terjadi di rumah milik KZP, warga desa Sidumulyo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam operasi tangkap tangan, tampak ratusan guru yang menjadi korban hendak menyetorkan uang kepada para pelaku. Tersangka mengiming-imingi para korban akan mendapatkan sertifikasi atau uang tunjangan guru sebesar Rp3.500.000 per bulannya. Pelaku memungut biaya sebesar Rp8.500.000 pada setiap korbannya. Tersangka TM berstatus ASN Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar di Kabupaten Semarang nekat melakukan pungli di Kabupaten Magelang, lantaran telah mendapatkan rekomendasi dan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang maupun Kemenak Kabupaten Magelang. Kita dari Dinas juga sudah memberi, maaf dari Dinas karena sudah komunikasi dengan Dinas, perhimpunan sini sudah komunikasi dengan Kepala Dinas, bahkan surat rekomendasi pun kami melangkah itu setelah pengetahuan dari Kepala Dinas. Kami tidak semena-mena karena government-government, kata Pak Kepala Dinas, moga perhimpunan kami tidak bisa berdasarkan di sini dan perhimpunan kami dicapang oleh sini yang ketuanya Pak Yusani HBG. Cukup berkaitan dengan Percepatan Pendidikan Profesi Guru atau PPG, Agama Islam di Kabupaten Magelang, lewat ataupun melalui Perhimpunan Guru dan Tenaga Kepedidikan atau PGTK, Bumi Serasi. Selain mengamankan uang tunai sebanyak 1,1 miliar rupiah, petugas juga mendetapkan empat guru sekolah dasar menjadi tersangka dan saat ini telah mendahan otak pungli tersebut yang merupakan oknum ASN. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan.